Berhasil raih mendali emas dan perunggu atlet catur meranti disambut PLT Bupati Asmar di Kediamannya. Asmar mengaku bangga karena anak meranti bisa mengukir prestasi di olahraga catur. Bersama Ketua dan Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kepulauan Meranti, dua atlet peraih mendali emas dan perunggu cabang olahraga catur disambut langsung PLT Bupati Kepulauan Meranti Asmar di Kediamannya. Kedua pencatur meranti itu sebelumnya mengikuti kejuaraan catur Provinsi Riau ke-35 tahun 2024 yang dikelar di Pekanparu. Meski dengan sejumlah keterbatasan, atlet catur meranti Jet Lintang Brahma Putra berhasil meraih mendali emas, sementara Selly berhasil meraih mendali perunggu mengalahkan ratusan pencatur dari kebupaten kota seprovinsi Riau. PLT Bupati Meranti Asmar berkomitmen ke depan dukungan penuh akan terus diberikan sehingga banyak muncul bibit pencatur berpakat yang bisa mengharumkan nama beranti. Alhamdulillah mereka juga dapat mendali emas dan perunggu nomor satu dan nomor dua. Yang kita kirim itu sekitar tujuh orang, tapi alhamdulillah semuanya mendapat prestasi yang baik. Mudah-mudahan ke depan kita akan mengirim lebih banyak lagi. Apapun bentuk pertandingan di Pekanbaru ataupun di luar Pekanbaru, kita siap untuk membantu. Dukungan khususnya dari PMDA, insya Allah yang juara satu, uang pembinaan sekitar 5 juta. Dan untuk juara dua, uang pembinaannya sekitar 3 juta rupiah. Pada ajang kali ini, Percasi Meranti mengirimkan tujuh atlet dua diantaranya berhasil meraih mendali emas dan perunggu. Sementara itu, para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah tersebut mendapatkan uang pembinaan dari Pemkap Kepulauan Meranti. Dari Kepulauan Meranti, Muhammad Isna ini, Ceria TV melaporkan.